Sudara terima kasih yang masih bersama kami dalam Kompas Aceh Sepekan. Direkturat Leluh Lintas Polda Aceh membagikan 100 porsi takjil berbuka puasa setiap harinya kepada para pengguna jalan di wilayah kota Panda Aceh. Pada momen tersebut, Pol Lantas Aceh juga menghimbau pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas. Personil di Lantas Polda Aceh ini membagikan sekitar 100 porsi takjil berbuka puasa kepada para pengguna jalan. Lokasinya berbeda setiap hari baik di wilayah kota Panda Aceh maupun Aceh Besar seperti di Simpang 5, Simpang Com maupun di kawasan padat dalam penerut Aceh Besar. Direkturat Lantas Polda Aceh juga berkolaborasi dengan jasar harja membagikan panganan berbuka puasa tersebut. Seperti di Simpang 4 dalam penerut ini, personil di Lantas dan jasar harja Aceh membagikan takjil kepada pengguna jalan yang melintas. Tak lupa, seraya menghimbau masyarakat agar tetap matuhi aturan berlalu lintas untuk keselamatan di jalan raya. Pengguna jalan juga terlihat sangat antusias menerima pembagian takjil Ramadan ini. Pengguna jalan juga terlihat sangat antusias menerima pembagian takjil pada pengguna jalan raya. Sementara itu, pihak jasar harja juga mengingatkan masyarakat pengguna jalan terkait pajak kendaraan bermotor. Kini pemilik kendaraan dengan mudah dapat membayarkan pajak kendaraan mereka menggunakan aplikasi signal yang dapat diakses lewat handphone dan tidak perlu lagi datang ke kantor samsat. Pembagian takjil Ramadan kepada pengguna jalan. Pengguna jalan oleh ditelantas Polda Aceh ini akan dilakukan hingga akhir Ramadan setiap harinya di Penda Aceh dan juga Aceh Besar.